Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Jelol, so di video kali ini kita bakal main game GTA 5 kembali guys. Jadi di video kali ini guys, gue itu pengen jadi orang miskin kembali guys. Ini ada yang beda sedikit ya, liat penampilan gue. Berubah sedikit gak ngaruh. Ya guys, kenapa gue berubah? Karena banyak banget orang-orang yang mengetahui OOC gue. Nah sekedar info teman-teman, OOC itu out of character ya, mana gue itu main karakter ini ya. Jadi gue itu pemain yang mainin karakter ini, gue OOC, out of character. Real life-nya yang mainin ya, nah itu OOC. Tapi IC itu adalah karakter yang ada di dalam game, yang gue mainkan. Nah sekedar info saja seperti itu. Makanya kalau gue gak ngerubah dari penampilan gue, kayaknya banyak orang yang tau penampilan gue. Tapi gue gak tau sih, ini udah gue rubah yang kayak gini. Apakah orang-orang itu tau gue atau enggak guys, gue gak tau guys. Dan kita bakal coba liat aja reaksi dari para warga Hope Fully bagaimana guys. Gue sih kepengennya yang bener-bener shock banget ya. Kayak yang kemarin-kemarin ada beberapa yang shock itu seru banget guys. Oke, kita langsung aja nyari korban pertamanya. Let's go! Oke, di depan sini itu katanya ada klub mobil ilegal. Jadi gue bakalan cobain aja ke sana. Dan gue mau liat reaksi dari mereka kayak gimana guys. Kita deket aja ya, deket sini ya. Ini gue gak ada apa-apa ya. Coba, ini gue cuma 11 dolar doang nih, oke. Pak, minta uangnya pak. Pak, tolong. Permisi. Pak. Halo pak. Oh iya pak, kenapa pak? Pak, boleh minta uangnya pak. Minta uang apa misalnya, Indonesia nih? Iya pak, saya jatuh miskin pak. Bolehkah saya minta uang untuk buang usaha di kota ini pak? Aduh, pak, jangan. Kanan tau pak, makanan pak. Jangan pak, uang aja pak kalau bisa mah. Iya, iya pak. Bapak perlu makan minum juga gak? Gak usah sih pak, uang aja pak. Karena kan nanti kalau mau isi bensin, gak mungkin pakai makanan kan pak. Oh, yaudah. Gini aja. Bapak, ini kan. Ini saya ada sedikit uang yang bisa membantu bapak mungkin. Ini dengan bapak siapa kalau boleh saya tahu? Saya Yanto pak. Yanto. Eh, bukan pak. Yanto adik saya. Terus ini Yanto ini gimana nih? Saya Samsul, Samsul. Samsul. Namanya bapak Samsul ya? Itu bapak saya Samsul pak. Oh, Samsul itu bapak. Oh, siapa bang? Siapa bang? Siapa bang sendiri siapa namanya? Jadi nama anda sendiri itu siapa bang? Kontot pak. Kontot. 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 Iya pak. Namanya kontot. Yang benar-benar aja pak. Yang benar-benar aja pak. Benar pak, nama saya emang itu kontot pak. Oke pak kontot. Jadi kedatangan bapak kesini itu ingin berita sedekalah ya? Ya sedekalah pak. Karena kan tadi saya udah ke kelompok yang apa tuh ya pak? Warna kuning-kuning apa pink-pink kesana. Nggak dikasih duit sama sekali. Makanan pun tidak dibagi pak. Waduh, apa nggak punya berperi kemanusiaan itu orang-orang itu pak? Kayaknya sih bukan berperi kemanusiaan lagi sih pak orang itu pak. Peri kehewanan belum nih pak ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Aduh. Sedeknya harus ada hati itu lah ya pak ya. Bolehkah pak saya pak? Minjem uang untuk bangun usaha. Untuk mengembalikan. Apa ya pak ya? Mengembalikan. Kehidupan saya yang dulu lagi pak. Oh, jadi bapak kedatangan bapak kesini itu untuk meminjam uang begitu? Iya pak. Kalau boleh minta sih pak buat bangun usaha saya pak. Oh iya tapi saya perlu tahu usaha apa yang anda bakal buat. Tuh bapak baca deh pak. Saya nggak bohong-bohong pak ini pak. Saya bener-bener ditendang sama istri saya gara-gara saya itu bangkrut. Gara-gara kalah judul sama slot pak. Waduh dia nggak menerima apa adanya banget ya jadi istri ya? Masa cuma di atas aja? Makanya pak. Karena ya betul juga gue maunya di atas. Padahal saya maunya di bawah. Saya nggak ambigus ya pak. Bukan maksudnya kedudukan dia itu biasanya di atas pak. Saya biasa di bawah nggak apa-apa gitu loh pak. Tapi bapak tahu nggak sih pak? Iya gimana pak? Saya bener-bener kalah slot pak. Makanya saya boleh minjem uang nggak sih pak buat bangun usaha saya elang. Iya pak gini pak. Kalau saya kasih bapak pinjem uang. Bapak pakai usaha slot lagi itu sama dengan sama-sama aja gitu loh pak. Hasilnya. Sumpah saya itu pengen buka usaha. Usaha tahu bulat pak. Tahu bulat? Ah. Yang keliling itu pak. Oh yang keliling itu. Wah kebetulan gue doyan juga tuh. Gue gini pak. Kebetulan gue selaku JK Mika disini. Gue sumpah seneng banget sama tahu bulat. Nah jadi kemungkinan itu biasanya itu perharinya itu. Berapa itu modalnya pak? Biar saya bisa bantu mungkin. Hmm. Kalau modal sih nggak mahal sih pak. Karena waktu itu kan saudara saya sempat bikin kayak gitu-gitu kan ya. Saya dikasih tahu sih. 3000 dolar sih pak. 3000 dolar? Iya pak 3000 dolar. Itu baru tahunya doang ya pak. Itu baru tahunya aja. Kalau bulatnya? Mas apa gimana? Kalau bulatnya? Itu berlapis masa apa gimana pak? Kan bulat kan diadonin ya pak ya. Kalau tahunya sih 3000 dolar. Kalau minyaknya nggak murah juga sih pak. Ya cuma 500 dolar. Ya total-total nanti bumbu-bumbunya saya ajal lah pak. Nanti. Ya kalau ada sih 4000 sih pak. Waduh. Makin naik ya makin naik ya. Makin mahal ya? Itu sih kalau ada ya pak. Boleh nggak sih pak? 4000 dolar pak. Sebenarnya kalau misalnya. Kebetulan kalau misalnya uang kita digabungin untuk membantu usaha bapak itu kemungkinan bisa saja. Iya. Cuman yang dimana itu. Kita kan baru kenal ini pak. Bukannya bagaimana. Saya kalau misalnya membantu orang itu mau sih pak. Apa aja ada jaminan kak pak? Iya bener pak. Bukannya ada jaminan yang terlalu berlebihan. Setidaknya persenan dari uang tersebut pak. Itu uang yang cukup besar menurut saya. 4.000 dolar itu. Gitu pak. Boleh deh. Kalau gitu pak saya ini pak. Taruh jaminan baju saya. Gimana pak? Baju saya pak. Yang jadi jaminan. Dulu baju saya branded. Gara-gara saya nggak pernah ganti baju kan. Jadi kayak begini pak. Bajunya branded apa tuh kalau boleh tau? Gini aja sih pak. Sebenernya kalau masalah modal itu bisa saya bantu. Mungkin pak. Tapi dengan catatan nggak segitu banyak ya pak. Mungkin kita bisa bantu sama anak-anak kami, kak ini. Bisa membantu bapak untuk mempromosikan. Atau membantu bapak untuk perjualan. Itu mungkin bisa kami bantu gitu. Kalau Bapak bersedia gitu lho Pak Mungkin aduh duit gak ada Pak Karena kemarin Eh bukan kemarin Tadi aja ditawarin sama yang geng yang lain Dipromosin-promosin gitu Saya tolak Pak Saya butuh duit Pak Karena usaha itu tanpa modal sia-sia gak sih Pak? Oh iya sih sebenarnya Pak Cuman kan kebetulan Kalau Bapak meminta uang 4.000 dolar itu Sangat besar bagi kami Pak Dikarenakan kami juga mencari Uang atau buat Kebersediaan hidup kita berlangsung itu Di jalanan juga Pak Agak susah sih Pak gitu Dengan hormat saya untuk Apa istilahnya Bilang ke Bapak gitu loh Bentar Pak disini Pak Eh lindungin lindungin Bapaknya ini Lindungin lindungin Pak dibelakang kita Pak Iya Pak Aduh Ah boleh juga nih mungkin Bapak-bapaknya kaya Bang Pasti mintain duit kaya Bang ya Tersuai dengan keinginan Tuhan Muda Apa kayak ada yang bisa kami bantu Tuhan Muda Wah Hah Apa itu Tuhan Muda siapa Pak Tuhan Muda Bang minjem Bang 3.000 dolar Bang Buat buka usaha Bang Bolehkah saya Buat dagang tau bulat Bapak ini berjasjas soalnya Terima kasih saya aja berbicara belakang aja bro Sir belakang ini ya ya kami ingin menjemput tuan muda kami yang berambut merah atas 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 sorry dia mengaku bahwa dia ditendang sama istrinya gara-gara dia main slot pak oh kira-kira jalan menyebut kami karena apa itu namanya jemput untuk jemput pemuda karena dia kebut dari rumah ya oh pengaku pengakuannya beda banget jadi sebentar pak ya mungkin saya bisa istilahnya berbincang sedikit sama bapak ini dikarenakan saya bukannya gak percaya sama bapak-bapak ini semuanya yang berjazz ini tapi saya takut bapak ini kenapa-napa juga pak gitu oh tidak tidak kenapa-napa bapak ini karena dia adalah seorang anak dari galvada ya dikarenakan 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 oh iya saya gak kenal pak siapa itu pak itu pak itu pengakuan dari dari bapaknya ini gak kenal kata ya pak gimana itu pak saya gak kenal pak 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 tolongin hindungin saya pak saya gak tahu pak orang ini pak iya iya orang ini telepon siapkan mobil dari galvada khusus untuk tuan muda sepertinya iya tuan muda kita pulang kenapa tuan muda kamu sakit ya kamu yang hitam-hitam ya sebentar pak sebentar pak saya bukannya gak percaya tau bagaimana lagi pak ya tapi yang dimana mungkin dari anda itu atau dari sara-sara sekalian ini bisa membuktikan bahwa seorang ini orang ini termasuk tuan muda yang anda bilang gitu itu yang saya pengen nah ini kebetulan segera sampai udah sampai Alphard ya sudah sampai Alphard ya ada pakaian soal dipakai dulu siapa itu are you ready sir dia seorang tuan muda iya iya itu siapa pelipo pelipo iya astaga naga mana pakaian saya silahkan mas gini gue sudah ditunggu di Italia iya jadi apa yang beliau tawarkan kepada kalian kok sebenernya beliau tadi kesini itu dia ingin meminjam sedikit uang buat usahanya dia katanya dia ingin membangun usaha tau bulat iya tau bulat gitu dengan nominal itu 4000 dollar 100 dollar apakah baik saja baik pelipo ini gimana saya ada jadwal untuk ketemuan sama siapa aja hari ini waduh set sudah saya beneran orang kaya diam dulu diam dulu berisik sama siapa pelipo saya sudah siapkan tiket keberangkatan kriptali ada rekan bisnis kita yang menunggu disana kalau kita secepat oke kalau gitu abang abang saya pergi semua ya bang ya waduh mbak gua gua lanjut bang iya siap hampir agak tidak percaya ha ha waduh anjay oke 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 adios kasih duit itu 100 dollar itu udah peduli sama saya itu 100 dollar aja kasih oke 100 dollar co ayo 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 kasih itu yang depan itu terkata-katanya JK Mika dia itu cepat-cepatnya aku nanti ketinggalan tiket pesawat ini aku terima kasih di bawah bodyguard mobil pengawalan satu dong siapin makasih juga sir oke hati-hati tuan muda semuanya tuan muda tuan muda tuan muda tuan muda tuan muda tuan muda ya see you later my friend see you tuan muda take care tuan muda ya gracias my friend gracias checker 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 oke oke kita langsung kita 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 sekarang pesawat Garuda Indonesia nya udah dipesan kan sudah 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 bagus mantap 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 saya pilih pramugari yang seksi ya ini pramugari pokoknya seksi dia wanita dia punya hidung dia punya mulut punya kuping tapi kalau bisa yang ada bulu keteknya ya oke di depan ini adalah korban selanjutnya yaitu geng motor yang tadi itu adalah geng klub mobil ilegal ya kita bakal coba lihat aja nih respon dari orang-orang motor kayak gimana pak minta duit pak siapa itu aduh ada apa lagi nih kok mirip yang kemarin ya minta-minta duit ya yang mana ya pak kemarin ada orang minta duit tapi habis itu rupanya diorang kaya bukan pak itu mah bukan saya pak rambutnya emang kayak gimana rambutnya warna merah juga cuman gak gini rambutnya agak agak rapi dikit ah beda berarti ah bapak ini pelit ya pak ya gak mau ngasih duit ya pak bukan gak mau ngasih kalau ibu ini mau ngasih duit gak bu waduh bu saya kan gak ada adanya berlian kalau gak berlian aduh bu kalau misalkan isi bensin pakai berlian bisa saya minta dah bu masalahnya bu kalau isi bensin ya kan terus apalagi itu bu yang pakai duit kalau pakai berlian tuh kayaknya gak bisa deh bu iya gak sih bu iya ya ntar aku ambil duit kalau gitu boleh bu ini buat usaha modal saya sih bu karena saya abis kalah slot bu saya abis kalah judi slot bu yang bener aja kemarin ada juga dateng kelas slot rupanya orang kaya dia dijemput ajudannya bukan saya itu bukan saya itu mah beda mana saya pernah kayak begitu saya bener pak ini saya udah nyatet-nyatet saya itu orang miskin kelaparan pak istri ini saya ninggalin saya gara-gara slot judi bapak tau gak kronologi gimana istri saya ninggalin saya gimana gimana itu saya ceritain ya pak iya saya tarohan pak sama namanya Udin iya Udin tarohan nama saya pak awalnya saya kalah terus kalah lagi akhirnya panas kan pak namanya slot kan panas tuh kan pak iya saya bantikan harga jual rumah aduh kau ini kalah terus istri saya mau sama Udin pak gimana sih slot itu udah tau gem bodoh dimainin iya pak makanya saya nyusel pak makanya pak untuk tidak memutus silaturami adakah seratus jangan seratus ya pak karena saya mau buka usaha dagang soma ya pak serius pak saya aduh seratus dolar pun gak cukup pak adakah seribu dolar kalau seribu saya tidak ada kalau cuma seratus ya bisa bisa dibantu saya janji bu saya janji pak untuk mengembalikan uangnya saya janji dengan sangat dengan jaminan celana saya wah saya gak perlu celana yang bener dikit jaminannya pak coba saya gak butuh selananya saya butuh dalamnya oke kalau gitu selana dalam udah ini saya kasih seratus dolar gimana mau gak kalau seribu saya tidak ada saya aja susah nyari uang ini bisa kan naik sedikit bu pak untuk saya makan minum gimana ya kan saya seratus iya akan saya seratus lugar kalau cowok banyak duit gak sih bu harusnya gak seratus dolar gak semua cowok itu banyak duit gak gitu terus gimana maksudnya yaudah saya naikin 150 nih terakhir kalau gak mau yaudah yaudah kalau gitu saya boleh naikin kah 200 dolar pak waduh 200 dolar gak bakal membuat bapak miskin gak sih pak yaudahlah yaudahlah karena saya lagi berbaik hati sama mije motor ya pak buat kasuran sih oh yaudah yaudah sama beliin bensin pak bentar banyak kali mintanya ini saya bukan derma ini namanya ini namanya nolong kan gak boleh setengah-setengah ya pak harus tulus dan ikhlas gitu ya pak ya jadi apapun yang ditolong itu harus ditolong gitu pak betul betul bapak ikhlas gak pak ya ya saya ikhlas ikhlas sama makanan minuman pak rumah rumah gak perlu rumah 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 jangan pak kan mau modal usaha saya juga ada usahanya pak nanti kalo misalkan saya minta-minta doang kan rumah perlu juga saya beliin nih gak usah pak aman aja makan minuman aja yang tadi pak makan minuman motor sama ini pak ya 200 dolar ibu bu apa mau kak bu jadi sponsorship dari tukang somai saya nanti kelak kalau udah sukses ibu bakal terpampang namanya bu boleh banget yakin bu mau bu boleh boleh tapi ibu nanti saya taro di ini pak bu gerobak yang diatasnya dibuat joget-joget gitu bu kan menarik perhatian juga kan tuh mau gak bu ya saya kayak kucing menarik ya ya kan buat daya tarik gitu kan somai joget namanya gitu bu masa di atas teroboh enggak lah bu kan buat gerobaknya dalam ini besi gitu jadi kayak kuat gitu gak sih bu mau gak bu mau boleh boleh bu tinggalin catatan ibu tulis di ini aja bu di kerdus yang saya bikin dan saya gak punya handphone bu soalnya oke oke bu minta apa lagi ya ini nomor teleponnya ibu soalnya ibu ini mau jadi sponsorship saya buat jadi kayak tukang joget-joget diatas gerobak kenapa bu bisa gak catat ya boleh eh oh iya catat dulu bu nanti bapak bisa minta tolong saya bisa minta tolong juga gak pak untuk kali ini aja saya pak nanti kan saya mau dagang somai itu pak nah bolehkah bapak yang dorong gerobaknya lho saya ini kerja saya ini banyak gak bisa sekali aja pak prospek saya bisa bantu ini sekali aja pak saya mohon pak ini siapa lagi nih nggak tahu pak saya pak ini uang yang tadi nih 200 dollar pak boleh pak tuh nah kalau gini kan bapak ganteng itu di motor sama di motor ada makan minum tuh ya jadi gini ada pak Eagle box jadi gini ada nih sebentar nah boleh pak kasih pak sama ini apa ya kalau bisa peradio oh gak ada saya peradio kamu beli oh peradio gak ada oh iya yaudah deh gak ada gak ada ya pak 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 ini siapa lagi nih tuan muda tuan muda tuan muda oh iya kami sedang ingin menjemput tuan muda kami siapa tuan muda itu yang berambut merah dia adalah tuan muda dari keluarga kami bohong pak pak saya gak kenal pak sumpah sumpah pak saya gak kenal pak gak kenal pak pas saya gak kenal pak ya tuan muda ayo kita pulang gil father sudah memanggil dan memerintahkan kami untuk menjemput tuan muda ini gimana ini dia tadi katanya gak kenal pak gak pak saya gak kenal pak sumpah pak tolong pak ini kayaknya temennya temennya Udin dah pak itu temennya Udin pak sumpah pak jadi seperti ini jadi seperti ini pak 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 tolong pak 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 iya 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 saya gak kenal mereka pak tolong pak jadi kami disuruh sama tuan muda papinya punya tuan muda ini dia dia harus pulang sekarang karena sudah berapa hari ini dia tidak pulang ya iya iya seperti itu dia sepertinya lebih betul hidup di jalan sedangkan dia banyak sekali dan waktu ketemu orang-orang penting saya gak kenal kamu siapa kamu kamu suruhan Udin ya tidak tidak aku berjaga dirumahmu ya pak tolong saya pak tadi dia bilang dia ini seorang yang kalah judi betul dia memang suka berjudi tapi tidak pernah menang bohong pak saya gak kenal dia pak percayalah pak pak tolonglah pak kita udah jadi rekan pak bantu saya lah pak bukan bukan masalah seperti saya menolong atau tidak ini saya melihat mereka membawa ini menodongkan ini saya takut ini ya gimana ceritanya lah pak bapak cuma gimana sih pak bapak muka gahar tapi kagak berani protek protek gimana protek saya pukul mereka ya dengan cara bapak lah gimana bapak gimana sih saya tidak ada cara kalau seperti itu kami akan panggil mobil favoritmu bu apa sih ini suruhan pak tolong pak ini suruhan Udin pak saya gak kenal pak tolong pak tolong lah pak saya udah miskin dibunuh adakah untungannya bu coba bu tolong saya bu teori joget-joget gak sih pak tolong lah pak gimana sih pak bapak ini kan markas bapak kan gimana sih ya ini klub saya ini Tuhan muda pak gimana sih datang lagi tuh 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 datang lagi tuh datang lagi tuh kamu udah sudah silahkan ini mobil sudah emankan dari me nah gimana ini aduh ya iya pak ampun pak cuma bercanda kenapa kamu begitu eh suntuk pak di rumah pak ya masuk masuk gimana sih kok kita kita ditipu ini ya maaf pak kamu ini ya maaf pemain nasi habis gua kasih uang 1 miliar disini malah minta mu pak enggak enggak pas untuk di rumah ini dari tadi dia minta tolong ke saya ini minta minjem motor lah minta makan minum minta uang bohong pak bohong pak minta rumah lah ini gimana ini aku dibegal sama dia pak ini bagaimana saya tidak ada begel-begal disini saya sedang menyantai di club saya ini bohong pak tadi aku minta makanan aku minta nasi goreng minta 6 dikasih 5 pak kurang 1 dong eh kamu tadi bilang seikhlasnya ya saya ngasih ikhlas itu maaf pak ini mana yang bener ini maaf enggak ngulang lagi pak yanto pak urusannya papa dah pak kalau ini saya saya angkat tangan gimana ini bos mau kita todongin saja kah saya pakai baju dulu papa silahkan kita muda wah gak bisa ini kok kita yang kena sih kok kita yang kena sih iya pak lah karena kamu sudah bersama muda selama ini tapi kamu apa beneran kamu bukan kamu meyakinkan dia ya yang cewek katanya gak mau dagang somai pak oh my god padahal kamu sudah dikasih kesempatan ya itu tadi dia udah mau katanya iya yang cewek mau tapi dilarang sama cowok pak eh gak ada ya gak ada ya kamu disini jadi pria ini menghalanginya iya pak betul jadi apa maksud kamu melarang melarang bisnis yang belikan tua muda jika pun saya melarang itu tidak masalah karena aku disini presidennya kenapa ya mau minjem motornya gak boleh pak eh ini saya sudah keluarin ya saya kasih ya ngeluarin tapi kunci motornya gak dikasih itu maksudnya gimana ya beneran dikasih kunci motornya karena tuan-tuan ini tiba-tiba datang gimana saya mau kasih ya kami karena kami menjemput tuan muda kami ya bukan urusan kalau kamu seandainya memberikan lebih awal itu tidak boleh tele-tele kamu akan kena masalah sama ini pak tadi minjem seribu dolar dikasihnya satu dolar doang eh saya kasih 200 dolar saya disini bukan orang kaya ya sepertinya kamu ini harus dibeli pelajaran eh eh alfada dia call pak aku masuk mobil dulu ya pak kalau papa mau lempar sifur sifur aja pak di jangan eh hidup lagi eh aduh aduh bore menjir tiba-tiba datang judi yang saya kurangi iya si tri ya aku masuk belum ya pak eh kamu kamu selesaiin dulu sini masalahnya ya gak gak ada tidak ada ya tadi yang diminta tuan muda tadi apa aja tinggal kau turutin gak diturutin pak tadi gak dikasih jadi dia minta seribu dolar sedangkan saya cuman punya uang itu 500 dolar saya kasih 200 apa kurang baik saya disini ya yaudah pak kalau gitu kembalin aja uangnya 300 dolar pak totalnya dia baik pak oh oke iya yang cewek tapi yang cowok gak pak loh loh gitu berarti kamu bisa ikut kami ya iya pak yang cowok bawa aja pak iya yang cowok iya yang cowok culik aja pak iya yang cowok culik aja pak iya yang cowok culik aja pak eh jangan jangan mesin last buat motong daging masih ada kan pak what the fuck masuk kamu orang pelit kamu kenapa sih gak mau minjemin aku uang eh saya tadi sudah pinjamkan ya 200 dolar bohong kamu tadi yang ngasih perempuan kan eh saya yang ngasih itu emang iya kok gak berasa iya hah gak berasa iya gak berasa coba aja tanyakan itu kepada ladies itu oke hai ladies ladiesnya kabur kayaknya takut gimana suruh panggilin gak usah pak gak usah mau pulang ke rumah aja pak takut ayo pak aku pulang ke rumah aja oke temen-temen kalo gitu terimakasih buat temen-temen yang udah nontonin gue dari awal sampai akhir dan terimakasih buat temen-temen yang udah selalu support gue dan inilah prank jadi miskin dan ini di eee jemput oleh bodyguard ya guys ya kalian komentar di bawah intinya apa yang kalian pengen inginin nanti bakal gue baca kalo gitu gue jelol see ya bye bye saya tendang juga gak kenapa-napa tuh satu tuh gak kenapa-napa emang gak kenapa-napa sih bang tapi kalo kenapa-napa gimana ya gak bakal sih ya yu 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 yu